Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Pada kali ini saya akan membahas settingan kamera pada SketchUp. Jadi sebelumnya kita kan sudah pernah tahu mengenai kamera. Kamera itu adalah tampilan yang kita lihat dari SketchUp ini. Namun gimana sih caranya kalau kita misalkan ingin melihat benda atau ruangan dari sudut sini, atau dari arah sini, atau dari arah sini. Caranya itu seperti ini, ada yang ini, ini untuk posisi kamera. Jadi fungsinya dia menentukan di mana letak kameranya. Kalian tinggal klik, kemudian kalian taruh aja nih, klik. Nah, setelah itu ini ada mata, yang sebelah kanannya. Fungsinya untuk melihat sekitar, memberikan pandangan sekitar seperti apa. Seperti ini ya. Kemudian, di look around ini, atau mata ini, kita bisa mengatur ketinggian matanya nih. Kalian bisa lihat di bagian kanan bawah ya. Biasanya itu saya akan pasang di 1250 atau 1450. Tergantung bagaimana pandangan matanya. Cuma kali ini saya akan pasang di 1250 aja. Kemudian, kita juga bisa maju mundur menggunakan walk. Jadi misalkan pandangannya terlalu dekat nih, kalian bisa mundur. Dengan cara klik, kalau tarik ke belakang, nah dia akan mundur. Seperti itu ya. Kemudian, kalian bisa atur lagi, tingginya jadi 1250. Kemudian, di kamera ini kita punya 3 view ya. Yang ini view perspective, view biasa, lalu ada yang namanya two point perspective, atau perspective 2 titik. Kemudian, kita juga ada yang namanya parallel projection. Parallel projection ini menunjukkan tampak. Misalkan, kita mau view, bisa dari atas, ini akan jadi dena. Kalau kalian view dari depan, akan jadi tampak. Seperti itu ya. Kalau saya, biasanya menggunakan two point perspective. Perspektif, karena perspektifnya akan bagus hasilnya. Tapi kalian sesuaikan lagi aja ya. Kemudian, kita bisa menyimpan pandangan view yang kalian punya. Nih, misalkan kalian punya view kan dari depan. Kalian bisa simpan dengan cara View, Animation, Add Scene. Create Scene. Oke, jadi kalau misalkan kalian gerakan view-nya, terus kalian mau balik ke view yang tadi, kalian tinggal scene lagi nih. Pencet aja. Nah, dia akan kembali. Kemudian, kita bisa juga menambahkan di view lain. Misalkan mau dari sebelah kiri sama kanan. Kita kalian arahin aja. Nah, seperti ini. Misalkan. View, Animation, Add Scene. Lakukan juga di view yang satunya ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi, kamu punya 3 scene nih. Tinggal kamu klik aja. Kamu mau ke scene yang mana. Kemudian, kalian bisa klik kanan untuk dipindah posisinya atau mau kalian update. Misalkan, kalian mau geser nih posisinya. Tingginya, mau kalian bikin jadi 1200. Kalian tinggal klik kanan. Kalian update aja. Jadi, nanti akan tertimpa view yang sekarang ini. Kemudian, kalian juga bisa menjadikan animasi ya. Tidak klik kanan. Play animation. Atau juga bisa seperti ini. bisa kalian atur mau berapa lama waktunya untuk transisi dan setiap scene yang kalian punya. Seperti itu ya. Jadi, untuk tutorial pembuatan orang tamu ini sudah selesai. Sebelumnya, saya mau kalian nanti posting di Instagram kalian di story ya. Hasil belajar kalian sampai sini. Kalian tinggal screenshot. Kemudian, kalian upload. Jangan lupa tag saya di Instagram saya ya. Jangan lupa juga follow Instagram saya dan juga subscribe channel ini. Oke, sampai disini dulu video saya kali ini. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya.